Intro Performa Gilan Bape di Tanah Katalan Seolah menandai arah baru dalam dunia sama golah Pemain 22 tahun tersebut berhasil membuat 3 gol Untuk menghancurkan tim raksasa Barcelona Di kandangnya sendiri Yang sekaligus membuat namanya ada di urutan teratas Sebagai calon pemain terbaik di dunia masa depan Namun tunggu Bape jelas tak sendirian Karena usai dirinya tampil seperti tak kulah Rival darinya Ahling Prokhalan tak ingin tinggal diam Dan hilah Cara kolat menasbikan dirinya sebagai calon rival masa depan Gilan Bape Usai tampil dengan sempurna digamu Gilan Bape seolah mengintai tahta raja sepak bola Yang telah digenggam Messi dan Ronaldo Dalam kurun waktu yang sangat lama Ya seperti kita tahu Messi dan Ronaldo merupakan 2 pemain yang merajai dunia sepak bola Lebih dari 1 dekade lamanya Dan kali ini Para pemain muda nampaknya mulai mencoba menggantikan posisi Keduanya Ya nama Bape sendiri Menjadi nama pertama yang akan selalu disebut sebagai calon Pewaris tahta kedua mega bintang tersebut Kemampuannya tak perlu diraukan lagi Bape memiliki karakter kuat Skill, powerful hingga kejep Yang menunjang insting kol mematikannya Untuk menjadi Yang terbaik Nama tunggu Bag cerita rivalitas yang akan terulang kembali Jika Messi memiliki Ronaldo sebagai rival abadinya Bape juga tak sendirian Pasalnya pemain asal Norwegia yang bermain di Dortmund Menjadi satu nama yang berhasil tampil spektakuler Dan siap menjadi rival abadinya di masa mendatang Terbaru Pembuktian Holland sebagai calon superstar masa depan Ia buktikan ketika membawa Dortmund berhasil mengalahkan Sevilla di kandangnya sendiri Bermain sebagai penyerang utama tim kuning hitam Ia berhasil menunjukkan dampak besarnya di lapangan Ia kuat, cepat, dan penuh dengan power Yang berhasil membuat para pemain belakang Sevilla kewalahan Lihatlah betapa berbahayanya aksi-aksi Holland tersebut Goliit Goliit Goal! Bagaimana dia di situasi Bagaimana dia di palan Goliit Boga dia di belakang Goliit Ya, di laga dimana Dortmund berhasil mengalahkan tuan rumah Sevilla 3-2, Holland yang bermain selama 90 menit pertandingan, menunjukkan efektivitas luar biasa sebagai seorang penyerang. Tersyata dalam laga tersebut, ia mungkin hanya membuat 40 sentuhan, tapi ia berhasil menyebutkan 2 kipas, 3 shot on target, dan 2 gol 1 asis untuk menempatkan namanya sebagai pemain terbaik. Malam itu. Ya, apa yang dilakukan Holland di Stadion Sanchez Bisuan tersebut, merupakan sedikit dari aksi sepektakulernya di musim ini. Tercatat, pemain 20 tahun tersebut, sudah berhasil menciptakan 25 gol dan 7 asis dari 24 pertandingan yang ia lakoni. Dan sekali lagi, itu menempatkannya sebagai penyerang paling mematikan di Eropa saat ini. Di sisi lain, usai laga menghadapi Sevilla itu sendiri yang memicu awal rivalitasnya dengan Mbappé, yang mengatakan termotivasi dengan apa yang Mbappé lakukan, dan ini adalah awal mula era baru sepak bola. Eh, fans Real Madrid mengingatkan saya. Itu selalu menyenangkan ketika seorang mengingatkan Anda. Malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbappé, karena ketika saya melihatnya mencetak 3 gol kemarin, itu adalah motivasi ekstra. Dolongan bagi saya, ucap Alipo Holland. Ya, dengan apa yang ditunjukkan Holland saat ini, maka menarik apa yang bisa dilakukan pemain satu ini di masa depan. Yang jelas sudah menginjakan kakinya untuk menjadi bintang masa depan, tapi di klub mana dia berlabuh, akan menentukan cerita spektakuler selanjutnya tentang rivalitasnya dengan Mbappé. Terima kasih telah menonton!